Tidak ada, semuanya aman. Kalau masalah keikut sertaan itu pemilihan, veto-nya ada di pelatih, kita tidak intervensi. Jadi masuk line up atau tidak, itu ada di pelatih masing-masing. Jadi kalau kita di EXCO, kita hanya memprovide, memfasilitasi venue latihan, semua fasilitasan baik, pengamanan. Mungkin kalian soal lihat sekarang pemain kita benar-benar protek itu bukan karena kita menghalangi fans untuk bisa langsung gitu. Tapi ya kita satu dari sisi keamanan, kesehatan, ya kita benar-benar fokus dari segala sisi supaya pemain timnas kita itu siap menghadapi. Untuk itu dukungan pemberitaan yang baik, dari media, pemain walaupun di lapangan mungkin performanya tidak sesuai harapan. Juga tidak terlalu dipublikasikan secara negatif karena ya pemain mereka pasti lihat media juga kan, itu akan mempengaruhi secara mental. Jadi dari sisi media, publikasi ya saya berharap teman-teman wartawan juga semuanya memberikan semangat dan mengangkat sisi yang positif dari timnas. Bu, belakang kalau nggak salah kan sempat rapat EXCO ya Bu, itu ada pembahasan sama soal kontrak STI nggak sih Bu? Kontrak STI kan udah diperpanjang. Iya maksudnya target-target segala macam. Kita udah lewat kalau masalah Sintayung, kita udah sesuai dengan apa yang dilaksanakan dan itu sesuai dengan persetujuan EXCO, kita juga respect atas pencapaiannya beliau ya. Jadi makanya kontraknya udah diperpanjang. So far ya kita lihat target-target berikutnya, berharap ya timnas nanti bisa lolos. Perpanjangan berapa tahun? Perpanjang sesuai dengan 2 tahun ya. 2 tahun ya, ada kenaikan gaji nggak sih Bu di kontrak yang baru itu? Kontrak yang baru ya mestinya ada penyesuaian, ada bonus, jumlahnya berapa saya kurang paham. Pasti ada peningkatan ya. Ya pasti, kalau dari kita kan sama dengan teman-teman yang lain kan di sisi profesional, kalau mencapai target ya pasti ada komplimen. Bu, kalau untuk jelang kongres tahunan nanti bulan Juni, tanggal 10, kira-kira pembahasan bergara sebesarnya apa aja Bu? Masih ada regulasi-regulasi baru yang memang harus disahkan di kongres. Kemudian ada anggota baru, member baru ya, kayak Papua. Sekarang provinsinya kan ada Papua Pemekaran itu nanti anggota barunya disahkan di kongres. Saya pikir kongres biasa nggak ada materi yang substansi. Ada pembahasan kayak penambahan main asing, penambahan kuat atau nggak, formatnya cdn ship tetap dipertahankan atau seperti apa? Nggak ada, kalau format cdn ship tetap dipertahankan. Karena kita lihat memang bagus ya konsepnya, tapi kalau regulasi yang lain-lain, penambahan kuat. Bu Pimpin, lihat Timnas Putri kembali, bagaimana Bu Pimpin tanggapannya? Saya hantar, dan persen gue ya. Nomor satu yang membuat bandar performa di lapangan itu di kampus operasi. Kemudian baju-bib dipikut muda yang dari U17 kemarin boleh dipromosikan naik. Dan coach Mochi itu sangat suportif terhadap usia dini. Jadi nggak ada pembahasan begitu bagus, walaupun usianya masih muda, tetap dikasih kesempatan untuk berjalan di Timnas yang belum. Kemudian yang menjadi bikin perharu lagi ternyata, sekarang support masyarakat luas terhadap Timnas Putri luar biasa. Itu juga di luar ekspektasi, makanya kemarin juga akhirnya diambil kebijakan, spectators yang di luar yang belum punya tiket, ayo yang kita berikan tiket, nggak bisa masuk. Mudah-mudahan dengan pembidikan yang bagus, pembidikan yang bagus, kompetisi berjenjang, kemudian turnamen-turnamen kita rajin untuk ikutin, prestasi saya pikir pasti akan memiliki. Mungkin kemarin kan ada sponsor datang dan juga bawa standup Liga 1 Putri. Bagaimana prosesnya? Kemarin kita sudah putuskan, salah satu yang diputuskan di rapat eksko, bahwa kita memutuskan untuk memulai kegiatan Liga Putri ke tahun 2020. Jadi ya saya berharap teman-teman di luar juga bisa paham bahwa PSSI untuk menelatkan satu kebijakan. Kita pasti memikirkan semua dampaknya, karena kita berharap Liga Putri ini bergulir, nggak cukup bergulir sekali, kemudian tahun depannya nggak, tahun depannya lagi gitu kan, jadi nggak sustain. Kita mau memutuskan sesuatu yang pasti-pasti, dengan kompresi, memikirkan segala bentuk kompetisi, juga pembiayanya, makanya kita butuh waktu. Tahun 2026, mohon doanya, kita bisa jalankan sesuai dengan makin. Bersiapin, jelang kualifikasi kan,